Lebih baik, pulang nama. Lebih baik, lebih gagal. Lebih baik, lebih tukas. Diakini, Tuhan, beserta kita. Komando! 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 Halo Sobat Baku Hantam, jika diamati dengan seksama, loreng pada seragam Kopassus adalah loreng darah. Bagaimana bisa? Awal mula, penggunaan seragam loreng darah mengalir di Kopassus memang memiliki cerita yang cukup panjang. Seragam loreng darah mengalir Kopassus juga memiliki makna yang cukup mendalam. Loreng darah mengalir bukan sekedar corak desain belaka, namun punya makna filosofis mendalam. Prajurit baret merah tak pernah gentar menghadapi musuh negara walaupun harus bersimbah darah. Nah, dalam sejarah Kopassus, seragam loreng darah mengalir pernah melegenda saat Kopassus yang waktu itu bernama resimen para Komando Angkatan Darat alias RPKAD melakukan operasi pembersihan pemberontakan DI. Awalnya pasukan Komando menggunakan seragam loreng dengan corak khusus yang dikenal dengan sebutan seragam loreng macan tutul. Aslinya pakaian loreng tersebut adalah buatan Amerika yang diproduksi pada masa Perang Dunia Kedua dalam jumlah yang sangat besar untuk digunakan pasukan marinir mereka. Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, pakaian seragam ini diberikan sebagai bantuan kepada tentara kerajaan Melanda yang pada akhirnya diberikan kepada Angkatan Perang Indonesia kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pakaian inilah yang kemudian dibagikan sebagai seragam khusus prajurit-prajurit satuan Komando. Pakaian loreng macan tutul ini cukup terkenal sebagai ciri khas prajurit-prajurit baret merah kala itu, utamanya di kalangan masyarakat Jawa Barat. Hal ini lantaran Kopassus sering melakukan berbagai operasi dalam rangka menumpas gerombolan pemberontakan. Beberapa tahun kemudian dengan semakin berkurangnya persediaan pakaian loreng macan tutul yang sudah tidak diproduksi lagi di negara asalnya, kemudian dilakukan upaya untuk membuat sendiri pakaian seragam khusus bagi prajurit baret merah. Adalah Komandan Menpar Kowat Kolonel Infantri Mongpar Hadi Muljo menyetujui penggunaan pakaian seragam yang dirancang dengan corak khusus yang khas dan kemudian dikenal dengan nama Loreng Darah Mengalir. Pada tahun 1985 dan seiring dengan diberlakukannya kebijakan reorganisasi satuan-satuan di TNI Angkatan Darat dan salah satunya merubah Kopassanda menjadi Kopassus, penggunaan seragam khusus loreng darah mengalir bagi satuan ini pun sempat dihapuskan. Prajurit-prajurit baret merah ini kemudian menggunakan seragam loreng dengan corak yang sama dengan satuan-satuan lainnya di jajaran TNI, yang digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1992 dirintis kembali untuk penggunaan seragam khusus loreng darah mengalir yang diperlakukan kembali untuk Kopassus dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan korps. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan dari Komandan Atas dengan kebijakan bahwa penggunaan terbatas pada acara-acara tradisi dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam intern satuan. Sedangkan pakaian dinas lapangan yang resmi tetap menggunakan pakaian seragam loreng TNI. Nah atas dasar persetujuan tersebut, pakaian seragam loreng darah mengalir diproduksi kembali dengan corak yang telah disempurnakan dan sejak tahun 1992 mulai digunakan oleh prajurit-prajurit Kopassus. Demikianlah sejarah tentang loreng darah mengalir yang digunakan oleh Kopassus. Bagaimana menurut kalian? Sangat rempah. Silahkan baku hantam kalian di bawah. Hutan bertempur selama medan, goreng-goreng rumput dan samaan.